Tuhan bersamamu, bersamamu, inilah Injil suci untuk lukas, Dua murid yang dalam perjalanan ke Emanus, ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Di sana, mereka mencerterakan kepada saudara-saudara yang lain, apa yang telah terjadi di tengah jalan, dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai, bagaimana mereka terkejut dan takut, karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, Mengapa kamu terkejut, dan apa sebabnya timur keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rangkalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum juga percaya, karena giram dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, Apakah kamu punya makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, Inilah perkataanku yang telah aku katakan kepadamu, Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, Yakni, bahwa harus dikenali semua yang ada tertulis tentang aku, Dalam kitab Tawad Musa, Kitab Nabi-Nabi, Dan Kitab Masmur. Lalu Yesus membuka pikiran mereka, Sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, Dan bangkit dari antara orang mati, Pada hal yang ketiga. Dan lagi, Dalam namanya, Berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa, Harus disampaikan kepada segala bangsa, Mulai dari Yerusalem, Kamulah saksi-saksi dari semuanya. Demikianlah sabda Tuhan, Berkucilah Kristus. Bapak-Ibu saudara-saudari yang berkasih, Pengalaman yang sederhana, Bisa menghandal seseorang, Pada sebuah ketakjutan, Kegaguman, Dan juga keberimanan total, Kepada si pemerintah, Keujianian itu. Dalam hal ini, Adalah asli. Bagaimana penutup pemerintah, Kesedaranan, Dan kesedaran kita itu, Bisanya, Melihat, Menyempuh, Dan Memangat. Cara kita sudah menengar ini, Melihat, Menyempuh, Memangat. Melihat, Berarti, Bisa dalam keadaan normal, Bisa melihat. Bisa juga melihat orang yang berkebutuhan khusus, Yang berada dalam bentuk kekuatan batin. Melihat ini, Artinya, Membuka seluruh panca indera, Dalam hal ini, Kedua bulan mata kita ini, Supaya, Apa yang di depan kita itu, Mampu jelas, Siapa, Dan bagaimana bentuknya. Dan, Dan, Terutup objek, Yang kita lihat itu, Tidak hanya berhenti di situ, Kita mau melihat lebih, Apa di baliknya itu. Itu artinya, Melihat itu, Tidak hanya sekedar melihat, Apa yang di depan kita, Tetapi, Apa, Yang kita jumpa di, Apa nilai lebih, Dan seseorang yang sedang kita lihat itu. Yang kedua, Menyentuh. Tentu setelah melihat, Kita mendekati, Lalu, Menyentuh orang itu, Misalnya, Keselamatan dengan dia. Dan, Lewat, Sentuhan, Di sana terjadi, Yang namanya, Sebuah, Kontak. Kehangatan. Lalu, Setelah, Sifat, Menyentuh, Karena kerja menyentuhi, Semakin terjadi, Terat. Seorang, Bisa mengatakan, Kita akan bersama, Ya, Dekat mereka, Apalagi kita akan bersama, Mereka, Pesahamatan. Terlalu, Terlalu, Menyentuh, Lalu, Mengikmati bersama, Relasi bersama, Pesahamatan. Pengalaman sederhana. Dan inilah, Yang mau, Disampaikan, Pemuli, Yesus, Kepada, Pemuli, Pengalaman sederhana saja. Dalam tradisi, Yang kundi itu, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Itu, Kalau orang kundi, Dari itu, Mereka itu, Menentikan, Yang namanya, Akhir zaman. Jadi, Tidak ada, Seorang pun, Yang boleh mati, Seburuh, Akhir zaman. Ada. Terjadi. Jadi, Kalau ada, Orang yang bantik, Dari mati, Maka itu, Dianggap, Hantu. Kalau betul tayangan. Itulah, Polat pikir, Orang yang bantik, Pada zaman, Yesus. Mereka, Dari mati, Kalau ada, Orang yang bantik, Tiga hari setelah ini. Dan, Pada rasu, Ini, Adalah, Orang-orang yang bantik, Juga. Polat pikir, Tentang, Kebangkitan itu, Sama. Polat pikir, Polat pikir, Semua, Dibanggirkan, Dan, Berberima, Pengadilan. Dan, Itulah mengapa, Ketika, Yesus, Menampakkan diri, Kepada, Tua murid, Di, Kemal, Dan, 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 Akhirnya, Terum, Kembali, Lagi, Ke, Yosalem, Berjumpa, Dengan, Para rasu, Lainnya, Memperikir, Teratakkan, Kalau, Pada Yesus, Sudah, Memangkir, Dan, Walaupun, Memangkir, Sudah, Berbicara, Kepada, Para rasu, Lainnya, Tentang, Kebangkir, Dan, Yesus, Mereka, Tidak Percaya, Mereka, 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 In twitter, Mereka, Ma, Berjumpa, Dan rupanya Yesus tidak mau Hal itu terjadi Pura pikir orang itu Banyak orang yang bukit itu Yang tidak mempercayai Lubang kita Yesus Yesus akhirnya Datang di tengah-tengah Para murid Dan penampakan dirinya Dan ketika Yesus Datang Kita terlalu tadi Para murid itu menjaga itu hantu Itulah sebuah pikir orang yang Dan Yesus Yang sudah mengenali Siapa para waspurnya itu Bagaimana terhadap Pribadian mereka Ada mengatakan Damai Baikkan Sampangan Yesus ini Tuga mereka belum memerti Dari siapa itu Namun mereka Mereka melihat sebuah sosok Yang sudah berbeda Yang selama ini Mereka melihat Yesus itu bertahan darah Karena disiksa Disesan Dipukul Dipaku lagi Tapi sosok yang mereka melihat Salah adalah Yesus Yang sudah bangkit Dan tak punya Penderitaan Melihat sebuah ketakjuban Agar sebuah sosok Ilahi Setelah para rasul Melihat Yesus Yang sudah bangkit itu Mereka percaya Bahwa itu bukan Hantu di depan mereka Mereka Yesus Yang sudah bangkit Lalu Supaya semakin Jemurlah Percaya Para rasul ini Yesus berkata lagi Sentulah Rawa Sambil mengatakan itu Yesus menunjukkan Bekas-bekas luka Yang ada dalam tubuhnya Di kedua Pelapak tangannya Dan juga Bekas Luka Kita Tusukan tombak Di Pulang Usuk Para rasul Semakin Percaya Memangukan Seluka itu Memang Tidak menyadakan Bahwa Yesus Berencari Tapi Memang Rasul Bahwa Yesus Tidak tinggal Dalam Kelantian Tapi Dia Hidup Kembali Sampai Kita Pada Merabai Ya Artinya Para rasul Merabai Yesus Menyentuh Yesus Dia Sudah Bang Tidak Cara Tiga Setelah Itu Yesus Meminta Mereka Supaya Memberi Dia Makan Jadi Kita Dengar Ada Ikan Goreng Makan Pada Pagi Ingat Lagi Tapi Yang Mau Disini Dengar Goreng Cukur Saya Baca Arti Literarnya Itu Rupanya Dengar Dengar Goreng Yang Dimaksud Dalam Perjemah Seperti Dengar Pakar Dengar Panggang Tidak Bukan Inti Yang Saya Sampaikan Hanya Supaya Kita Punya Apa Arti Literar Bukan Boleh Bukan Kenapa Ini Yang Dimaksud Dalam Sejarah Bicarakan Ketak Suci Itu Adalah Bukan Pakar Sampai Sesara Masih Seperti Yang Paham Hanya Tidak Susah Bapak Ibu Saudari Tindakan Yesus Mengajar Para Mujib Agar Memberi Dia Makan Supaya Yakin Kalau Tidak Tidak Bisa Makan Dia Tapi Manusia Yang Hidup Bisa Makan Sudah Tiga Kata Kerja Ini Disampai Kemudian Melihat Menyentuh Dan Memang Dan Tentunya Apa Yang Bisa Kita Percik Mengapa Yesus Sampai Ke Allah Sederhana Dia Sampaikan Bapak Ibu Saudari Yesus Menyampaikan Hal Ini Kepada Para Rasul Nya Supaya Mereka Semakin Percaya Bahwa Yesus Itu Sudah Bantuk Hal Hal Sederhana Bisa Membuat Para Rasul Semakin Percaya Dan Apa Kelanjutan Dari Hal Sederhana Yang Disampaikan Yesus Yesus Adalah You Are Witnesses That Things Kamu Adalah Saksi Dan Semuanya Setelah Para Murid melihat Setelah Para Murid Menyentuh Yesus Yang Bangkit Setelah Para Murid Matur Kembali Bersama Yesus Yang Bangkit Itu Sekarang Berilah Kesaksian Kepada Seluruh Dunia Bahwa Yesus Yang Sudah Wafat Itu Sudah Bangkit Ia Bangkit Dan Memang Sudah Menjadi Penambah Bahwa Putra Allah Itu Harus Menderita Disisa Dan Bangkit Dan Sudah Kandang Allah Juga Membangkit Anak Nya Supaya Apa Supaya Tercapai Yang Namanya Pengampunan Dosan Dan Bergamaian Kembali Manusia Kepada Allah Di Surah Itulah Wujud Mengapa Yesus Wafat Dan Mengapa Yesus Harus Bapak Supaya Para Rasul Nanti Memberi Kesaksian Dan Kita Pada Zaman Ini Juga Memberi Kesaksian Lewat Apa Yang Lewat Sindakan Pertopatan Dan Pengampunan Dosan Para Rasul Bertopak Dari Pulau Pikir Orang Yahudi Yang Percaya Bahwa Kebangkitan Itu Nanti Pada Akhir Zaman Mereka Bertopak Dari Pulau Pikir Itu Pulau Pikir Yang Baru Para Rasul Adalah Bahwa Dia Yang Bapak Itu Kis Dapat Yang Kedua Para Rasul Akhirnya Setelah Melihat Menyentuh Dan Makan Bersama Dengan Yesus Mereka Kutus Untuk Memberi Kesaksian Tentang Pertopatan Dan Pengampunan Yesus Lalu Apakah Kita Sanggup Pada Zaman Ini Yang Mengakili Sebagai Murid Murid Kristus Untuk Melaksanakan Juga Tindakan Pengampunan Dosa Dan Juga Pergobatan Ini Pasti Sanggup Mengapa Kalau Seseorang Itu Jumpa Melihat Presiden Selamat Ini Hanya Di Video Sosial Di Youtube Di Facebook Tapi Ketika Misalnya Juga Datang Kesini Pasti Orang Berkong Untuk Menyelabian Itu Masih Sesamping Kita Yang Manusia Apalagi Ketika Putra Alam Yang Sudah Turun Ke Dunia Ini Bukankah Ketika Lepi Bersebat Sore Untuk Mau Berjumpa Dengan Misalnya Ketika Alam Itu Dimana Kita Menjumpai Ketika Alam Itu Yang Bantu Itu Dalam Perayaan Karismi Dia Menyertai Kembali Kepada Kita Inilah Kurban Salib Dan Lewat Puntan Istri Pasca Kristus Itu Dalam Perayaan Karismi Yang Kita Layakan Disana Kita Dimampukan Kembali Untuk Melihat Menyentuh Dan Dan Memakan Tubuh Tuhan Sendiri Supaya Mencari Sudah Kepat Tuhan Dan Mencari Saksi Saksi Kita Melihat Mesti Diangkat Kita Menyentuh Putra Alam Kepat Imam Memberi Tubuh Kristus Menyentuh Kita Memakan Tubuh Kristus Jadi Tiga Satu Tidak Tadi Sebagaimana Yesus Memberi Kepada Para Sekarang Kita Amani Menyihat Putra Alam Kepat Hanya 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 Menyentuh Tubuh Kristus Kepat Kita Menerima Kumpuni Dan Memakan Dan Setelah Itu Kita Kuat Memerita Saksi Aku Apakah Saudara-saudari Kalau Sudah Merayakan Menyentuh Tubuh Kristus Harus Beran Menjadi Saksi Bahwa Kristus Tuhanku Sudah Bangkit Maka Aku Jumlah Bangkit Dari Segala Teman Teman Selama Tuhanku Harus Berkobat Dan Aku Harus Memberi Maaf Kepada Sesamaku Tidak Menyarap Yesus Dalam Tiga Hal Sederhana Tadi Supaya Mampu Menyampaikan Memberi Kesaksian Tentang Perkobatan Dan Pengampunan Bagaimana Kita Aplikasikan Dalam Kehidupan Hari Kita Fokus Kepada Keluarga Melihat Menentu Dan Makan Besar Jangan Ada Keluarga Kita Kalau Ada Anggota Keluarganya Yang Berada Dalam Pugim Mulan Tergum Pugim 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 Pusat 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 Sambil Agar Sambil Menentu Mata Untuk Melihat Situasi Sikir Terangkan Gelap Mata Selama Suami Ketika Istrinya Berperkeselehan Selama Matanya Selama Hantinya Juga istri ketika anak-anak tidak sesuai menuruti apa yang dia lakukan orang tua Kadang-kadang dia tidak doa capaannya kepada anak-anak Kita berkira Dan apa sebabnya, karena sekali lagi, maka kita ini diciptakan oleh Allah untuk melihat hal-hal yang baik Melihat hal-hal yang baik Melihat hal sendiri Itu artinya, dalam diri sesama aku, aku melihat hal besar Mengapa orang tidak mau berjawab tangan Selain COVID-19 itu ya, diriakan untuk keselamatan Mengapa orang ketika misalnya berpokasan, tapi dia mencari jalan yang lain Ya karena ada mencari jalan yang lain Tapi kita sebagai berikut Kristus Harus sampai berpatah, berperpatah dan saling memaafkan Berani kembali berjawab tangan Saling memaafkan Dan apakah bukti bahwa kita mau untuk terus menjalin relasi yang baik kepada anggota keluarga kita Kepada lingkungan sekitar kita Kepada dunia ini, kepada masalah kita dan diri kita ini Yang ini, satu hal saja yang ini Bahwa aku kini sudah menikmati kebangkitan Kristus Dan aku mau beri kesaksian tentang kebangkitan Semoga kita, dalam perjalanan kehidupan kita Kita mau melihat alat dalam diri sesama Kita mau berjabat tangan menjadi relasi kembali dengan orang-orang yang sudah bersalah kepada kita Dan akhirnya kita lihat lewat makan bersama Yang ini, dalam perjalanan kehidupan kita Di dalam perjalanan kehidupan kita Di dalam perjalanan kehidupan kita Kita mau menyaksikan dan melalui semuanya Semoga Tuhan menurut kita Sehingga kita mampu melihat Al-alat dalam diri kita ini Menganggap kita sambut kepada Pengalaman akan Allah Tuhan Tuhan Sampai jumpa Σampai jumpa Sampai jumpa App